Oke selamat siang kita mau mereview untuk Avanza, ini orderan Pak Paulus ya Untuk Toyota Avanza, ya Toyota Avanza, nah ini adalah versi baru dari LED kita Cree XHP, upgrade dari Cree XHP 52nd Generation ya Yang terbaru sudah upgrade ke 45W Double Cooper PCB Apa yang di upgrade adalah chipnya, ya menjadi chip otomotif persegi panjang yang dulunya adalah chip bujur sangkar XHP 50 Tujuannya apa? Kita mengejar anatomi sama seperti halogen, ya halogen filamennya memanjang tentu ini juga harus memanjang Kalau nggak memanjang jadi anatominya berbeda, anatomi berbeda menyebabkan fokusnya berbeda Kita mengejar fokus sama seperti halogen tentu kita menggunakan chip yang panjangnya sama dengan ukuran filamen Anatomi lain dari LED ini adalah terdapat payung, LED ini juga terdapat payung Payung ini bisa dilepas dan kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi untuk mobil apa Jadi penting untuk Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya Supaya kita bisa setting dan kalibrasi Di mana-mana orang akan berbicara bahwa reflektor ini lahir menggunakan halogen Cut off pasti bagus, ya cut off pasti bagus Tetapi masalahnya adalah kurang terang Nah Anda ganti LED lebih terang tetapi cut offnya banyak yang berantakan Nah makanya supaya tidak berantakan, supaya sama seperti halogen, LED ini harus menyerupai anatomi halogen Ya seperti itu Nah untuk Anda yang kalau sudah beli lampu LED dipasang terus buyar Anda setel tinggi rendahnya itu sebenarnya salah besar Kenapa? Karena yang salah bukan reflektor tetapi LED-nya Nah tentu LED-nya yang harus kita adjust atau LED-nya yang harus kita utak-atik Nah apa yang diutak-atik ya itu satu payungnya ini Anatominya harus sama dan mengikuti pola dari reflektor Karena tiap-tiap reflektor mempunyai garis pola dan bukaan sudut yang berbeda-beda Nah itulah yang harus dipasin Nah selain itu payungnya ini kita harus setting dan kalibrasi menyesuaikan halogen Jadi LED ini adjustable, bisa diputar jam 11, 11.30, 11.45 Tujuannya adalah supaya cut offnya sempurna seperti halogen LED ini 45W real dan dia tidak ngedrop LED ini adjustable iya Tidak storing iya Kabel sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik dia driverless LED ini Pemasangannya jangan lupa lepas dulu setelah lepas diklipkan karet masuk Karet sudah masuk, bohlam baru masuk Nah bohlam masuk ini masih terlihat heatsink Jadi artinya LED ini terdapat pendinginan yang baik Banyak LED yang tidak memiliki heatsink Jadi artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup Artinya tidak ada pendinginan sama sekali Ini penting sebagai syarat bohlam bagus adalah pendinginan Karena musuhnya LED adalah panas Makin panas makin tidak awet Makin panas makin ngedrop Makin panas umurnya makin pendek Ini adalah tipe JL45 upgrade dari KRI XHP 50 second generation Produk dari Junki Wenas Juragan Lampu Anda bebas mau order di toko merah, toko hijau, toko kuning Anda silakan whatsapp saya di 0898 269 3838 Terima kasih